Intro Akhir perseteruan antara kasat lantas Polres Madiun Kota AKP Dwi Jatmiko dengan salah satu jurnalis Jumali bersepakat untuk damai. Hal itu setelah kedua belah pihak kembali dipertemukan di Mapolres Madiun Kota. Oleh Kapolres Madiun Kota AKPB Suryono, keduanya dipertemukan pada sebuah ruangan. Pertemuan tersebut dilakukan secara terbatas dengan didampingi oleh Wakapolres Madiun Kota dan sejumlah rekan wartawan lain. Sementara puluhan wartawan yang turut hadir tampak menunggu di luar ruangan. Pertemuan tidak berlangsung lama, kemudian keduanya keluar dari ruangan dan langsung berjabat tangan. Permasalahan telah selesai dan murni hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman yang terjadi beberapa waktu yang lalu sudah selesai. Kita sudah kembali seperti waktu-waktu sebelumnya bahwa kita sudah ada komunikasi, kemudian kerjasama, dan kolaborasi di antara kita terjalin sangat baik. Sehingga saat ini kami sampaikan bahwa tidak ada masalah. Bagi netizen-netizen tolong ini jangan dibuat ajang untuk saling menghujat, saling mengguli. Sehingga kita hiduplah, sudah berdamai dan hidup damai pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima kasih Pak Kapolres, Pak Wakapolres, Pak Ketua PWI. Tadi kami sudah dipersemukan di dalam suatu ruangan yang sangat damai. Kedepannya kami tidak ada mempermasalahkan sesuatu, apa yang menjadi kejadian kemarin. Kedepannya kami akan menjalin sebuah hubungan yang baik antara polisi dengan wartawan, antara dan sebaliknya. Kita kembangkan dalam sebuah kerumunan yang sangat bermanfaat. Kita sudah, akhirnya kita sudah saling memaafkan, dan permasalahan sudah selesai. Kita sudah saling memakan. Diinformasikan kembali, awal kesalahpahaman antara kasat lantas Polres Madiun Kota dengan salah satu jurnalis bernama Jumali tersebut terjadi pada tanggal 17 Agustus 2022 lalu. Saat itu, Jumali sedang melakukan peliputan upacara detik-detik proklamasi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di alun-alun Kota Madiun. Selesai wawancara dengan wali Kota Madiun, Jumali terjatuh karena tersandung dan tidak sengaja menyentuh bagian tubuh istri kasat lantas. Seketika Jumali meminta maaf, namun istri kasat lantas tak terima dan hendak melaporkan Jumali atas dugaan pelecehan seksual. Sempat terjadi cek cok antara kasat lantas dengan Jumali dan rekan-rekan jurnalis lainnya. Namun, kini setelah dipertemukan kembali, keduanya telah menyatakan damai dan permasalahan tersebut telah selesai. Dari Madiun, Gus Nanto, Garda TV Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.